Partai Demokrat mendukung langkah KPK kembali memanggil mantan Ketua Umum mereka Anas Urbaningrum dalam kasus hambalang. Sejumlah kada Demokrat bahkan menyarankan Anas dan simpatisannya dalam perhimpunan pergerakan Indonesia bersikap sportif menghadapi proses hukum bagi Anas. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Swaidi Marasabesi berpendapat tindakan Anas yang mengulur-ngulur waktu untuk memenuhi panggilan KPK akan mencederai hati rakyat Indonesia. Swaidi juga mengakui sikap Anas yang mangkir dari panggilan KPK secara tidak langsung akan mempengaruhi elektabilitas Partai Demokrat di Pemilu 2014. Saya malah menghimbau dari awal supaya Bung Anas menghormati panggilan KPK karena kalau pemanggilan itu tak tertunda, ya semua dari kita tersandra. Panasri tersandra, Partai Demokrat tersandra, generasi muda yang ingin melakukan aktivitas politik yang memang mungkin memiliki keunggulan untuk menjadi pemimpin misalnya, juga tersandra. Dan yang paling parah adalah situasi politik nasional kita pun tersandra juga, begitu ya. Apalagi kemudian disertai dengan intri-intri, dengan pelemparan isu, membuat situasi politik kita menjadi gaduh gitu. Padahal kita sedang menghadapi tahun politik sebentar lagi agar pemilih-pemilih selip, bangsa ini memerlukan ketenangan, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpikir secara objektif, rasional, siapa pemimpin yang akan mereka pilih. Tapi kalau kegaduhan itu dilakukan oleh mereka-mereka yang sengaja mencari sensasi, menurut saya ini tidak mencari.